Intro Tikus Selatan Mengapa Tikus Selatan? Kali ini kita akan membahas salah satu tempat yang paling memikat di Kambu Baten Agam Tempat di mana akan ditemukan keindahan yang mengegungkan dan kebahagiaan yang menyenangkan Selamat datang di Nagari Tikus Selatan Sebuah negari yang indah dan kaya akan keindahan alam Yang terletak di pesisir pantai Sumatera Barat Hijaunya paparan sawah, indahnya pantai, dan birunya pesisir lautan Nagari ini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam Nagari Tikus Selatan, Kecambatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Nagari Tikus Selatan Nagari Tikus Selatan dikenal dengan kehidupan maritimnya Nagari Tikus Selatan memiliki luas 31,42 km persegi Dengan total penduduk sebanyak 12.234 jiwa Terdiri dari 6.137 laki-laki dan 6.097 perempuan Nagari populer dari sh Nagariika Nagari identical dipimpin oleh Bapak Ismardi Tanjung Tokoh pemimpin yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga Melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan Negari ini berangsur-angsur untuk maju dan berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ismardi, wali negari Tiku Selatan Negari Tiku Selatan sendiri awalnya berasal dari Negari Tiku secara keseliruan Dimana pada waktu abad 15-16 Tiku menjadi salah satu gerbang masuk bagi para pedagang dari Gujarat India atau Mesir yang mau berniaga ke Sumatera Selain dari Barus dan Pariaman Tiku merupakan salah satu pelabuhan yang sangat terkenal pada waktu itu Sebagai gerbang masuknya pedagang ke wilayah Sumatera Kemudian setelah zaman kemerdekaan Negari Tiku kemudian dipecah menjadi tiga negari Terdiri dari Negari Tiku Selatan, Utara, dan Tiku Lima Jorong Yang mana sampai sekarang Negari Tiku Selatan tetap saat ini dinamakan Negari Tiku Selatan Kemudian pada waktu zaman Orde Baru Negari Tiku Selatan kemudian disamakan sesuai dengan undang-undang waktu itu tentang desa Dimana Negari Tiku Selatan dipecah menjadi tujuh desa Terdiri dari desa Kasangkaciak, Bandagadang, Pasatiku, Pasiatiku, Sengeni Buang Kampung Dare, dan Pasiatiku Lalu pada tahun 1999 setelah era reformasi Perda Sumbar mengatur tentang balik ke negari Maka tujuh desa tadi kembali lagi menjadi Negari Tiku Selatan Karena Negari Tiku Selatan itu secara geografis berada di pinggir pantai Yang mana sebagai pusat aktivitas nelayan dan transportasi Tiku Selatan sendiri secara perekonomian sangat bergantung kepada hasil laut Yang mana pelabuhan ikan yang ada di Pasiatiku merupakan salah satu penghasil ikan yang akan di ekspor ke beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat Ataupun provinsi tetangga Untuk Tiku sendiri kita mempunyai potensi maritim yaitu bidang kelautan Yang mana bentangan pantai Tiku sepanjang 43 km itu mempunyai potensi kelautan yang sangat besar Di samping itu kita juga punya potensi pariwisata Untuk di Tiku Selatan sendiri kita punya objek wisata Pasiatiku, Muaromati, dan Pantai Bandar Mutiara Sebagai wali lagari Tiku Selatan Saya sangat mengharapkan perkembangan nagari kita lebih ke arah positif Artinya kita membangun nagari tanpa meninggalkan identitas-identitas kenagarian kita Kita tetap memajukan nagari dengan menjaga kelestarian adat dan budaya yang sudah kita jalankan secara turun-temurun Saya harapkan generasi muda dapat membawa ide-ide yang kreatif untuk membangun nagari Tiku Selatan ke arah yang lebih baik lagi Sebagai estafet perjuang kita nantinya Tentu saya berharap generasi muda kita ini bisa meningkatkan pendidikan Setinggi mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di nagari kita SDM kita meningkat tentu saja akan membawa kebaikan ke arah yang lebih baik Karena dengan meningkatnya SDM akan merubah cara pandang Merubah pola pikir, merubah kebiasaan kita Sehingga nagari kita maju dengan tetap mengedepankan dan merawat Kedaulatan, adat, dan melestarikan budaya-budaya yang sudah kita jalankan Sejak dahulu kala Itu saja Saya harapkan bisa generasi muda terus serta membangun Tiku Selatan menuju arah yang lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Di sini pendidikan tetap menjadi prioritas utama Dengan sekolah-sekolah yang terus berkembang di Tiku Selatan Sehingga ada anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak luntur dari kebudayaan Di sini adat binangkabau masih dilestarikan Seperti tari tradisional, tambuan, dan prosesi adat istiadat Terima kasih telah menonton! Pasar atau yang biasa disebut balai Menjadi pusat aktivitas ekonomi warga Di sini berbagai produk lokal dijual Mulai dari hasil laut, pertadian, kerajinan tangan, hingga makanan khas yang ada di nagari ini Nagari Tiku Selatan juga terus berbenah dengan pembangunan infrastruktur yang memadai Seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah Demi kejamanan dan kemudahan akses bagi seluruh warga dan wisatawan yang berkunjung Nagari Tiku Selatan adalah cermidan dari kehidupan yang harmonis Peduh semangat kebersamaan dan kekayaan alam Hingga menjadi budaya yang terus dijaga dan dilestarikan Terima kasih telah mengenal nagari ini Mari kita bersama-sama membangun masa depan nagari yang lebih baik Terima kasih telah menonton!